Nama lengkap Richard Elizar Budiami nomor identitas 7171-031-40598-002 update kasus Brigadier J. Sidang kasus Verdi Sambo hari ini kembali dikelar. Sidang gabungan antara Barada E, Bripka Riki Rizal, dan Kuat Maruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berjalan. Agenda sidang ketiga terdakwa hari ini adalah pemeriksaan para saksi. Hal menarik di sidang kali ini yang terjadi di PN Jakarta Selatan adalah Barada Elizar. Sebagai salah satu terdakwa sekaligus justice kolaborator, Barada E terlihat begitu powerful dan sangat siap saat menghadiri sidang jika dibandingkan dengan dua terdakwa lain, yakni Bripka Riki Rizal dan Kuat Maruf. Pihak Barada E, terlihat bersikap jauh lebih tenang dan percaya diri. Ia sejak menjadi justice kolaborator Barada E terlihat bersungguh-sungguh menjalani proses hukum kasus Brigadier J ini. Walau telah menjadi terdakwa, namun sikap Barada E kepada keluarga Brigadier Yosku Wahut Tabarat, dinilai yang paling sopan dan paling bisa menghargai keluarga korban. Dalam sidang gabungan kasus Brigadier J, kali ini jaksa penuntut umum menghadirkan sebanyak 12 orang saksi. Adapun ke-12 saksi tersebut adalah Rojia alias Jia HRT saat ini asisten rumah tangga Verdi Sambo di rumah Jalan Saguling. Anita Amalia Dwi Agustin, Customer Service Layanan Luar Negeri Bank BNI KC Cibinong, Bimantara Jaya Diputro, Provider PT Telkomsel. Victor Kamang, Legal Konser pada Provider PT XL. Chong Jufan, Biro Jasa Kamera Pengintai, Raditya Adiaksa Freelance di Biru Paminal. Ahmad Syahril Ramadan, Driver Ambulans, Isbah Askatilawah Petugas Web di Smart Collab, Nevi Afrilia Petugas Web di Smartphone, Novianto Rifai dan Barada Sadam, Driver Verdi Sambo. Semoga kasus Brigadier J ini segera usai. Terima kasih dan ikuti update berita selanjutnya hanya di channel Youtube Diang Gossip.